Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Selamat petang, salam sejahtera. Berita seterusnya di petik daripada inforakyat.net Tinggalkan Kerajaan PN, ini penjelasan setiausaha agung BN. Tinggalkan Kerajaan PN, ini penjelasan setiausaha agung BN. Isu mendapatkan perakuan bersama dalam kalangan Ahli Parlimen UMNO untuk meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum 1 Ogos ini tidak pernah dibincangkan dalam barisan nasional. Setiausaha agung BN, Datu Seri Dr. Zamri Abdul Qadir berkata, Bukan itu saja, malah perkara sama tidak pernah disentuh dalam kalangan parti-parti komponen BN yang lain. Saya selaku setiausaha BN boleh memaklumkan bahwa kita tidak ada apa-apa berkaitan dengannya. Ini mungkin berita-berita yang disampaikan oleh kalangan mereka yang mahu membuat berita sedangkan hal-hal demikian tidak pernah kita bincangkan, katanya ringkas kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan kepada seorang mangsa kebakaran di Fasa 2F Seri Manjung di sini pada Sabtu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulang selaporan akbar utusan Malaysia bahwa UMNO pusat sedang memanggil Ahli Parlimennya secara berperingkat untuk mendapat perakuan bersama meninggalkan Kerajaan PN dalam masa terdekat ini. Dalam laporan yang memetik sumber parti layak dipercaya itu memberitahu lebih 10 Ahli Parlimen yang juga Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO dipanggil menemui Presiden Parti Datu Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang turut dihadiri timbalannya Datu Seri Mohamad Hassan serta Setiausaha Agung UMNO Datu Seri Dr. Ahmad Maslan di pejabat parti itu. Zamberi yang juga Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO bagaimanapun enggan mengulas selanjut perkara berkenaan. Sekian berita. Bye-bye.